Bagi para astronaut dan ISS, gravitasi bumi hanya berkurang 10% di orbitnya, dibandingkan dengan gravitasi di atas tanah. Kalau kita membangun gedung setinggi 300 hingga 400 km, kamu tahu ini ketinggian jelajah ISS di atas permukaan bumi. Lalu melempar batu dari puncaknya, batu itu akan jatuh sama seperti batu yang jatuh dari balkon rumahmu. Saking populernya, 25% dari semua hazelnut di dunia berakhir di dalam stopless Nutella. Jumlah selai manis yang diproduksi hanya dalam 1 tahun akan cukup untuk menutupi tembok besar Cina 8 kali. Oh, ayo kita coba! Bintik merah raksasa di Jupiter adalah badai superbesar yang sudah menderu setidaknya selama 400 tahun. Saat pertama kali ditemukan, ukurannya 3 kali ukuran bumi. Para ilmuwan meyakini ada jarak bertriliun-triliun tahun cahaya di luar tepi alam semesta yang sudah bisa kita amati saat ini. Asteroid terbesar di tata surya disebut Vesta, dan saking besarnya ia terkadang disebut planet kurcaci. Venus berputar pada porosnya dengan sangat lamban. Rotasi penuhnya memerlukan waktu selama 243 hari di bumi. Dan, kala revolusinya kurang dari 225 hari di bumi. Artinya, satu hari di Venus lebih lama dari satu tahun. Harga pakaian ruang angkasa NASA sungguh fantastis, sekitar 197 miliar rupiah. Iya, jelas saja, 70% dari harganya dialokasikan untuk modul pengendali dan ransel. Sekilas, bulan seperti sama besarnya dengan matahari. Tapi itu hanya ilusi, matahari 400 kali lebih besar dari satelit bumi. Jarak ke matahari juga 400 kali lebih jauh daripada ke bulan. Makanya, terlihat berukuran sama besar. Semua planet di tata surya akan muat di jarak antara bumi dan bulan, serta masih tersisa ruang kosong. Ada fluktuasi suhu yang sangat besar di bulan. Di dekat ekuator satelit, suhu meningkat dari minus 173 derajat Celcius di malam hari, menjadi 127 derajat Celcius di siang hari. Mars punya dua bulan, Phobos dan Deimos. Dalam 30 sampai 50 juta tahun ke depan, gaya gravitasi Mars akan menghancurkan Phobos dan kemungkinan akan membentuk susunan cincin di sekitar planet ini. Saya pasti sudah tak ada pada saat itu. Dimulai dari, cincin Saturnus sangatlah tipis dibanding ukurannya. Jika kamu punya modal skala Saturnus yang lebarnya 90 cm, cincinnya akan 10 ribu kali lebih tipis dibanding pisau cukur. Namun, dalam teori terbaru, para ilmuwan mengklaim bahwa Venus mungkin saja memiliki iklim yang ramah dan stabil miliaran tahun lalu sebelum segalanya berubah. Para astronom melakukan riset dan membangun model virtual dunia seperti Venus. Model ini mendemonstrasikan hampir seluruh sejarahnya. Planet panas yang memiliki air, suhu yang memadai, dan lempeng tektonik yang stabil. Rumput di kantor pusat Google di Mountain View tidak dipangkas. Mereka memilih menyewa kambing. 200 kambing yang digiring anjing Border Collie memakan rumput dan menjaga kerapiannya secara teratur. Alam semesta diperkirakan berumur 13,7 miliar tahun, tapi tetap terus berkembang. Dan kini, diameternya mungkin sekitar 93 miliar tahun cahaya. Tapi hanya itu yang bisa kita amati. Namun, ketika bintang menjadi terlalu tua dan besar, sekitar 4 sampai 8 kali lebih besar dari matahari, ia tak punya bahan bakar lagi. Itulah kenapa semua reaksi dalam pusatnya berhenti. Lapisan luar bintang langsung berusaha meledak ke arah dalam, tapi terpental keluar inti yang tetap padat. Itulah saat semua bagian, kecuali inti bintang meledak, menjadi supernova yang menyala. Kamu tentu tahu, meskipun iklim di Venus berubah secara drastis, dan planet tersebut sepertinya benar-benar tidak berpenghuni, para ilmuwan tidak menyangkal bahwa suatu hari nanti, planet panas tersebut bisa bertransformasi lagi. Menurut mereka, karena Venus pernah memiliki iklim yang stabil sebelumnya, ada kemungkinan hal itu terulang kembali. Venus memiliki lebih banyak gunung berapi dari semua planet di sistem tata surya. Para astronom telah menemukan hingga 1.600 gunung berapi di permukaannya. Tapi mungkin masih ada gunung berapi lain yang sangat kecil, sehingga tidak terlihat manusia. Kebanyakan dari gunung berapi ini sudah tidak aktif, namun ada beberapa yang masih bergelegak. Sehari di Uranus berlangsung selama 17 jam, 14 menit, 24 detik. Tapi planet ini punya kemiringan sekitar 98 derajat, sehingga satu musim di planet gas ini sama dengan 21 tahun di bumi. Jika tidak ada gravitasi di ruang angkasa, bumi tidak akan bisa menarik bulan hingga berada di dekatnya. Semua planet dan bintang akan terbang bebas di jagad raya ini, saling bertabrakan, dan mungkin semuanya akan berakhir sangat cepat. Gravitasi bisa saja sangat kecil ukurannya, tapi tidak pernah hilang. Begitulah salah satu hukumnya. Lalu, mengapa cara berjalan para astronaut di lantai ISS tidak seperti kita yang ada di permukaan bumi? Alasannya, saat berada di orbit, mereka sebenarnya sedang terjun bebas ke bumi. Dan ISS sendiri juga selalu jatuh ke bumi. Hmm, terdengar sangat gila, kan? Jika sebuah benda berada cukup jauh dari benda langit lain, misalnya saja pesawat antariksa terbang ke Mars dari bumi, gravitasi benda langit akan menjadi terlalu kecil. Sehingga, gaya tarik-menarik di antara keduanya saling menyeimbangkan. Namun, sejauh berapapun jarak kedua benda tersebut, gaya tarik-menariknya tidak pernah sama dengan nol. Jarak terjauh yang bisa kita lihat di luar angkasa saat ini adalah 13,2 miliar tahun cahaya. Ternyata, teleskop luar angkasa Hubble butuh 10 tahun untuk membuat satu foto sejauh itu. Suhu inti bumi sepanas permukaan matahari. Ya, sebagian besar inti bumi terbentuk dari besi padat dan nikel yang dikelilingi cairan superpanas dengan suhu mencapai 6.000 derajat Celsius. Komet diperkirakan datang ke tata surya kita dari awan Oort, sebuah bidang asteroid teoretis yang jaraknya sekitar 2.000 kali jarak bumi ke matahari. Kita bisa melihat gerhana matahari karena meskipun ukuran bulan 400 kali lebih kecil dari matahari, posisinya 400 kali lebih dekat dengan bumi. Jadi, bulan bisa benar-benar menghalangi matahari. Namun, dalam 50 juta tahun, bulan tak akan bisa sepenuhnya menghalangi matahari. Orbitnya akan mengalami perubahan. Saturnus memiliki bulan bernama Pan dan bentuknya seperti ravioli. Jaraknya hanya 32 km dan fungsinya seperti gembala bagi benda-benda yang membentuk cincin Saturnus. Bulan ini memberi ruang kosong antar cincin, dikenal sebagai celah Enki, dan membuatnya bebas dari partikel cincin. Gunung tertinggi di tata surya kita adalah Olympus Mons di planet Mars. Tingginya 3 kali Gunung Everest, gunung tertinggi di atas permukaan laut planet kita. Berdiri di puncak Olympus Mons tidak akan terasa seperti menapakan kaki di atasnya. Tebing-tebingnya tidak terlihat karena kontur planet ini. Saat memakai komputer, kamu menjadi jarang berkedip. Dalam aktivitas sehari-hari, kamu berkedip sekitar 20 kali per menit. Tapi, saat memakai komputer, kedipanmu cuma 7 kali per menit. Kamu juga membaca 10% lebih lambat saat melihat layar komputer atau gadget lainnya. Yang penting, jangan sampai lupa berkedip!